Oke, selamat pagi semuanya. Kita jumpa lagi di kelas Project Risk and Quality Management Program Studi Manajemen dan Rekaisa Konstruksi Pado Moro University di pertemuan ke-9, week 9. Di week 9 ini kita akan membahas Project Quality Management in Overview. Jadi pembukaannya mengenai Project Quality Management. Jadi di minggu ke-1 sampai minggu ke-7 sebelumnya kita sudah membahas seluruh proses manajemen resiko, seluruh manajemen resiko proyek. Minggu ke-8 kita sudah mengadakan ujian tengah semester dan sekarang masuk ke minggu ke-9 kita akan memasuki pembahasan mengenai aspek kedua dari kelas ini yaitu Project Quality Management. Jadi apabila kalian mungkin ingin mereview kembali Project Risk Management. Silahkan dilihat kembali di playlistnya ada di playlist tentang Project Risk Management. Silahkan dibaca di situ. Tanpa mengubah waktu lagi, kita langsung lanjut saja. Jadi tujuan dari perkulian hari ini adalah memahami filosofi dasar dari apa itu kualitas. Definisi filosofi dasar dari kualitas itu apa sebenarnya. Lalu definisi dari kualitas dalam proyek. Quality in project itu maksudnya apa. Karena pada dasar nanti kita akan mempelajari jadi kita akan tahu kalau kualitas kualitas dari sebuah proses bisnis yang istilahnya apa ya yang kontinus yang terus-menerus ada yang berputar kayak dalam pabrik gitu kan atau dalam perkantoran korporasi itu akan berbeda ketika berbicara berbasis proyek. Itu ada bedanya di situ. Lalu kemampuan kedua nanti diharapkan mampu memahami keseluruhan proses manajemen secara garis besar dulu. Jadi di pertemuan pertama ini dalam pembahasan mengenai proyek quality management kita hanya akan membahas proyek quality management secara garis besar overview saja. Untuk yang lebih mendetail mengenai ketiga proses di dalamnya kita akan bahas dalam tiga minggu ke depan. Minggu ke depan, dua minggu yang akan datang lalu tiga minggu ke depan kita akan bahas satu-satu. Jadi yang pertama kita sedikit akan membahas yang akan sedikit mengulik mengenai secara singkat apa sih filosofi filosofi dibalik dari pemahaman kualitas. Ini macam-macam. Karena kalau kita bicara namanya kualitas yang namanya butuh itu ada di seluruh aspek dalam hidup kita. Ada yang dalam aspek hidup pribadi ada namanya kualitas time kualitas time with family. Apa sih itu namanya kualitas time with family? Ada kualitas dalam hubungan dan segala macam. Ini kalau misalnya kita bawa kata kualitas itu kita bawa ke dalam industri yang sifatnya misalnya dikatakan relatifnya rigid kaku sangat tidak human sangat kapitalistik bagaimana kualitas itu berperan di situ yang tadi yang sangat human sangat abstrak apa sih kualitas itu? Jadi kalau kita bicara apakah itu kualitas ada beberapa tema ada beberapa tema yang harus kita pahami dulu kalau misalnya kualitas kalau temanya standar ISO ISO ini kan istilahnya sudah menjadi standar kalau kita bicara kualitas proses disuruh industri itu sudah barang pasti ISO itu ada ISO-RAISO harus ISO itu sudah misalnya untuk suatu institusi suatu organisasi kalau misalnya sudah ada ISO-nya itu katanya sudah berkualitas cuman kalau kita lihat pemahaman kualitas menurut ISO ini adalah itu adalah totalitas sebuah karakteristik entitas jadi ini kalau kita bicara ISO itu ISO itu menilai dari karakteristiknya dari sebuah entitas yang ada yang dibawa oleh entitas itu dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan maksudnya apa ini maksudnya apa jadi karakteristik menurut ISO itu adalah tercermin dalam karakteristik sebuah entitas itu kalau karakteristiknya itu mampu memenuhi kebutuhannya kebutuhan siapa ini disini dia belum menjawab tahun 94 definisi ini dia belum men-state ini kebutuhan siapa ini kebutuhan siapa ini yang dipenuhi oleh sebuah organisasi ini oke makanya dari itu coba kita simpen dulu kita simpen di dalam pikiran kita dulu kita lanjut ke pemahaman kedua pemahaman kedua itu pemahaman yang transcendent yang otherworldly yang yang di luar nalar kita ini pemahaman yang sangat-sangat awang ini malah awang wajar ya tahun 74 mungkin jaman-jamannya generasi bunga fourth generation jadi tahu sendiri tahun 74 tahun 70 itu kayak gimana ada woodstock dan segala macam makanya transcendent itu sangat-sangat lagi in lagi nge-trend kualitas kualitas tidak bisa defini you know what it is katanya si persik saya gak tahu persik waktu membuat postulat ini mengumumkakan sebuah teori ini saya gak tahu lagi makan apa saya gak tahu lagi makan brownies istimewa saya gak tahu sehingga bisa ngomong kayak gini lagi makan ini berkualitas kayak gimana definisinya gak bisa didefinisikan lu tahu lah ini berkualitas banget wih cool men cool kayak gitu saya kebayangin pakai kacamata hitam yang bulet ala-ala John Landman gitu kan mungkin gitu ya saya gak tahu juga tahun 74 masa-masa indah walaupun saya belum lahir kalau jadi cerita-cerita orang tua saya mungkin cerita kakek nenek kalian itu zaman-zaman yang indah itu kualitas pemahaman kualitas yang 74 yang sifatnya transcendent nah oke tapi yang namanya industri gitu ya gak bisa kita misalnya membuat sebuah produk yang bisa yang laku dijual dengan pemahaman itu kita gak bisa kita gak bisa menjual produk kita dengan pemahaman seperti ini maka dari itu muncul dua pemahaman baru tahun 82 tahun 82 oleh Laflore dan abet tahun 95 itu ada dua pemahaman baru yang berbasis produk jadi kualitasnya itu kalau mereka menjalankan sebuah kualitas definisi ini berjangkar berpatok berpatok pada produk produk hasil industri perbedaan dalam jumlah kualitas ke perbedaan dalam kualitas ke perbedaan atau atribut ini pemahamannya yang jujur saya belum begitu ngeh gitu ya cuma saya suka nih yang pemahaman oleh Laflore ini menarik kualitas itu mengacu terhadap jumlah sebuah atribut atau sifat sifat atau function atau apapun itu yang tidak bisa diberi harga wah menarik nih yang tidak bisa diberi harga entah mungkin itu kepuasan kah entah itu mungkin prestis kah pokoknya semua sifat-sifat sifat-sifat properties yang tidak bisa dikontifikasikan dalam bentuk harga yang sifatnya apa sangat yang mungkin nanti sifatnya akan warna apa ini tadi yang yang sifatnya akan menjadi sangat subjektif nah sangat subjektif tergantung dari si siapa konsumernya nah tergantung dari konsumer seperti apa apabila apabila jumlah dari atribut-atribut yang unprice ini ya yang tidak bisa diberi price tag tidak bisa diberi price tag ini lebih besar daripada price attribute ya price attribute ini nanti bisa saja mengacu terhadap apa terhadap cost of production gitu kan cost of production jelas di sini kalau cost of production itu apa sangat objektif sangat objektif very quantifiable quantifiable ini bener sangat quantifiable itu apa objektif sangat bisa diquantifikasikan sangat bisa diperhitungkan apabila yang sifatnya subjektif ini lebih tinggi daripada yang ini nah itu bisa dikatakan sebuah barang itu berkualitas bisa memberikan kepuasan yang sangat tinggi dengan harga serendah-rendahnya nah itu pemahaman saya menurut definisi si Laflor ini itu yang saya pahami mungkin ada pendapat lain gitu ya silahkan berpendapat gitu saya di kolom chat gitu kan nanti kita akan bahas sama-sama disitu nah dari product base itu ya setelahnya mengacu berfokus terhadap barangnya lalu dipindahkan fokusnya fokusnya dipindahkan kepada barangnya eh kepada barangnya kepada si pengguna barangnya user base jadi ternyata kita lihat disini tahun 82 ini ada product base ini tahun 74 54 68 oke jadi bisa kita lihat kayaknya disini itu ada dua pemahaman ya dua pemahaman dua apa ya dua aliran dua aliran dua aliran quality yang jalannya itu hampir berbarengan product base dan user base kalau user base menurut Apple 68 nah quality itu adalah kemampuan untuk memenuhi keinginan to satisfy wants nah perhatikan disini disini wants kata-katanya disini adalah wants wants itu apa wants itu adalah desire adalah sebuah keinginan keinginan nah kalau kita bicara keinginan apa bedanya keinginan sama kebutuhan apa beda sama kebutuhan apa beda sama kebutuhan keinginan itu belum tentu penting tapi kalau kebutuhan itu udah pasti kita butuh yang penting penting nah kalau kita bicara user base yang pemahaman menurut si AdWords ini apa yang bisa kita pahami dari sini memenuhi keinginan bukan kebutuhan tapi keinginan mungkin kita perlu apa perlu menggali lebih dalam the exact quotes atau the complete quotes dari pemahaman quality ini menurut si AdWords ini maksudnya apa sih kalau wants ini apakah benar dia itu mengacu terhadap keinginan terhadap sebuah hal yang desirable yang lebih bicara ego yang sangat subjektif lagi-lagi atau bicara terhadap kebutuhan yang sifatnya lebih objektif sebenarnya kalau objektif orang kalau nggak makan nggak minum air dia akan mati dia akan sakit itu yang jadi pertanyaan selanjutnya lalu pemahaman yang kedua mengenai user base itu adalah in the final analysis of marketplace quality product depends on how well it fits how well it fits patterns of consumer preferences nah ini bicaranya lebih dia bicaranya si Q&A ini dia bicaranya dia lebih apa ya lebih ke apa namanya market behavior behavior ini seperti ini lebih ke arah market market behaviornya kalau saya lihat apa maksudnya perilakunya para konsumen ini konsumer ini konsumer behaviornya seperti apa makanya mereka ini melihat kalau dari behavior konsumer itu seperti apa apabila sebuah product itu dikatakan berkualitas maka dari itu implikasinya apa dari pemahaman ini kalau sebuah produk itu laku atau laris itu artinya berkualitas menurut menurut pemahaman ini ya enggak seperti itu pemahaman kalian menurut pemahaman ini adalah sebuah produk itu bergantung dari seberapa pas seberapa cocok seberapa fit dia terhadap pola konsumer behavior consumer preferences jadi implikasinya adalah kalau sebuah produk itu laku atau laris maka dia itu berkualitas ini tahun 1994 ini ini jaman-jaman Perang Korea enggak lama setelah Perang Dunia Kedua mungkin yang masih agak enggak pas jaman sekarang itu kalau jaman sekarang kalau jaman sekarang seperti apa nanti lalu tahun 1974 juran cukup simpel definisi kualitas itu adalah fitness for use dapat digunakan fitness itu apa bisa digunakan cocok digunakan apa sih bahasa Indonesia fitness itu apa sih bukan nge-gym fitness for use itu ada artinya apa ya fitness itu sesuai cocok layak digunakan kalau kita bicara definisi layak ini berarti kan apa conforming to certain to certain standards standards and requirement pastinya kalau kita bicara kelayakan kalau kita bicara fitness berarti juran ini makanya definisi dari juran ini yang pada akhirnya akan menjadi dasar pemahaman kualiti dalam projek konstruksi jadi coba kalian ingat-ingat terus dicamkan terus definisi kualiti oleh juran ini lalu kalau misalnya berbasis manufakturin yang namanya berbasis manufakturin makanya biasanya digunakan untuk industri yang sifat itu manufaktur yang manufaktur industri untuk pabrikan untuk industri yang pabrikan dimana produk sebuah produk dari industri mereka itu mass produce kayak bergerak dalam sebuah roda yang berjalan yang jalan terus ada terus makanya kita lihat disini definisi-definisinya kalau misalnya untuk produk barang-barang seperti apa kalau untuk konstruksi sebenarnya agak aneh produk konstruksi kita kan jarang yang kayak gini ingat kita itu sudah mulai nanti ada wacana namanya konstruksi industri itu nanti mulai mengarah ke sini manufacturing base ini konstruksi itu mulai ke sini konstruksi itu kita mulai akan mengarah ke sini ada beberapa pihak beberapa orang-orang profesional-profesional di kalangan industri konstruksi yang mulai mendorong konstruksi berbasis manufakturing kaitan nanti sama apa ini sekedar informasi saja addition knowledge saja karena nanti bicara apa kalau kita bicara pre-cast atau prefabricated prefab material nanti akan maksudnya kemana ada nanti kaitannya ke green supply chain nanti bisa ngarah ke situ tahu-tahu ada kaitannya ke green supply chain terus ada juga nanti kaitannya sama apa tuh green supply chain sama oh ini reducing embodied carbon ini yang sudah kalian pelajari ini bagaimana mengurangi embodied carbon emission salah satunya adalah menggunakan material-material prefabricated yang pre-cast termasuk untuk mengurangi limbah itu sudah mau di dorong ke arah situ sama apa lagi saya kepikiran satu hal mungkin nanti saya akan jelaskan lagi yang namanya berbahas manufacturing menurut Crosby namanya quality itu adalah conformance kesesuaian terhadap requirements persyaratan not as bukan sebagai goodness kebagusan atau elegance atau keindahan jadi bukan bicara sebuah barang itu dikatakan berkuat bukan artinya dia itu cakep bukan artinya dia itu kayak shiny atau glittery bentuknya kayak futuristik bisa jadi sebuah barang itu bentuknya biasa banget bahwa mungkin nggak menarik di mata cuma kalau dia sudah memenuhi persyaratannya sudah memenuhi requirement jadi dikatakan berkualitas ada yang bisa kepikiran barang apa yang kayak begitu yang katanya jelek banget jelek nggak menarik cuman sebenarnya bagus kira-kira apa yang barangnya seperti itu lalu yang namanya ada membicara tadi nggak ya oke lalu menurut Gilmore sebelumnya 5 tahun sebelum cross yang namanya quality itu adalah sebuah derajat dimana sebuah produk itu sesuai atau enggak dari spesifikasi sebuah desain jadi disini sudah mulai bicara ada pemenuhan terhadap persyaratan disini kita bicara requirement kita bicara spesifikasi disitu dimana dua hal ini sebenarnya adalah hal yang berhadap satu grup yang sama ini sebuah syarat-syarat juga dalam industri konstruksi yang namanya spek spek mutu yaitu akan mengacu terhadap lagi-lagi RKS RKS akan mengatakan dimensi kolom harus mengacu kepada spesifikasi desain gambar sekian-sekian jadi akan mengacu ke situ lagi kita disini kita lihat tiga definisi yang tadi saya sudah bicarakan fitness for use disini lalu sama manufacturing yang ada kata-kata requirement ingat-ingat kembali disitu ini yang menarik disini value-based value-based oleh bro oleh si bro tahun 82 mengemukakan kualitas itu adalah tingkat of excellence yang menarik ingat di semester lalu kalian sudah mempelajari bedanya value sama cost disini ada yang ahli value gak disini saya melihat ada dua yang menjelaskan apa itu beda value sama cost dengan sangat baik coba mana suaranya saya pengen dengar pendapat kalian apa itu value video di video youtube saya posting di youtube enak banget menjelaskan video menjelaskan value apa itu value apa itu cost siapa gak usah sebut namanya langsung aja bicara gak usah malu-malu siapa ayo silahkan value itu sebuah nilai yang apa ya lupa lagi pokoknya value itu sebuah nilai yang ditetapkan atas suatu benda atau suatu capaian gitu yang yang bisa bisa dinilai bukan bisa biasa dinilai sama orang-orang itu dalam bentuk uang gitu untuk mempermudahkan menilai suatu value dari benda atau capaian tersebut yang sifatnya dari yang sifatnya apa ya sub sub subjektif nah itu ya sifatnya subjektif gitu namanya value itu istilahnya hanya dirasakan ke yang yang menilai ya gak Steven ya begitu enggak iya pak ya kan kayak misalnya kayak gini saya melihat ada kita gini aja deh ada dua sepatu sneakers ada dua sneakers dua-duanya bentuknya sama keren saya gak mau nyebut merek lah pokoknya dua-duanya sneakers ini sneakers yang gaul banget lah dua-duanya punya harga yang beda bisa jadi pendapat orang itu akan beda-beda ada yang lebih suka yang barang yang mahal ada yang suka barang yang murah tapi enak dipakai menurut orang yang sifatnya fungsional misalnya lebih suka hal yang bersifat fungsional sepatu yang yang gak begitu mentereng asalnya mandi pakai itu akan punya value yang lebih akan punya value yang lebih lebih tinggi ya ini baik lagi sifatnya kan sangat-sangat subjektif malah in most extreme cases sifatnya kan sifatnya kayak fandom kayak udah fandom aja udah kayak suatu udah kayak agama gitu istilahnya udah sampai kayak seperti agama gitu kalau misalnya ada apa sebuah produk smartphone baru gitu kan di launching gitu udah di hype gitu udah kayak apaan tau gitu padahal dari generasi sebelum itu paling cuma nambah apa gitu cuma nambah satu hal gitu atau mungkin baru-baru nambah hilang gitu kan yang tadinya ada charging port USB Type-C tata jadi hilang yang apa generasi kemarin ada ada jack 3,5 inch-nya gitu kan buat audionya tata hilang gitu yang terlama-lama apa nggak ada handphonenya tapi ada tapi ada merknya tapi nggak ada handphonenya bisa jadi tapi orang-orang masih beli bisa jadi itu lah itu lah itu apa value kalau kita balik lagi ke topik kita kualitas itu itu yang membuat orang sampai tergila-gila seperti itu karena apa karena mereka merasa mereka melihat value sebuah merk itu menjadi kunci gitu loh ya itu kalau menurut pandangan zaman sekarang gitu ya tapi kalau menurut si Bro tahun 82 itu yang namanya value itu adanya apa adanya price yang acceptable ya dan ada pengendalian dari variability of acceptable cost jadi ada ya ada function-nya yang sebanding dengan cost-nya itu menurut si Bro tahun 82 jadi definisi ini adalah mengacau ke sini perbandingan antara function dengan cost yang ini sebenarnya yang akan dipakai untuk value engineering ini konsep ini yang akan dipakai untuk value engineering kita nggak bicara value engineering di pas ini cuman yang namanya value ini akan terkait quality yang value base ini akan terkait dengan value engineering ini apa sih Pak itu perlu satu kelas sendiri perlu satu kelas sendiri kita tidak akan saya kebetulan belum dikasih kesempatan untuk mengajar kelas itu jadi apa sih quality itu kita akhirnya menyempit mengurucit terhadap empat orang ini empat ilmuwan ini empat scientist inilah empat profesional empat ekspert ini kita lihat pemahaman quality menurut mereka itu apa saja kalau menurut deming itu quality itu harus didesign in both product and the processor menarik menarik disini jadi namanya quality itu nggak hanya mengacu ke produk tapi juga harus mengacu ke prosesnya kalau misalnya kita lihat sebuah produk itu kelihatannya bagus tapi prosesnya di belakangnya itu nggak bagus itu menjadi pertanyaan kok bisa karena menurut deming itu yang namanya sebuah produk berkualitas itu hasil dari prosesnya berkualitas nah ini juga diperkuat oleh pendapat pendapat ini diperkuat oleh Kaoru Ishikawa prosesnya itu jadi Kaoru Ishikawa ini dari definisinya adalah quality of product as well as after sales service quality management the company and human being ini lebih mendalam lagi kalau kita lihat definisinya adalah si Kaoru Ishikawa ini melihat dari prosesnya itu prosesnya itu tergantung dari after sales service quality management the company and the human being karena after sales service quality management company and human being itu adalah proses proses itu tidak akan berjalan baik kalau human being itu tidak berkualitas company yang merekrut orang-orang yang tidak berkualitas itu adalah company yang tidak berkualitas juga dengan harap kalau misalnya company-nya itu hanya mencari tenaga kerja yang murah-murah yang siap digaji kecil untuk mengecekkan seadanya tanpa ada training tanpa ada pengembangan tanpa ada pelatihan itu proses di dalam itu akan berantakan tidak akan efisien akan banyak buang waktu tata kelola akan berantakan dan segala macam disitu makanya tadi kalau kita bicara tata kelola yaitu kualitas itulah yang namanya kualitas manajemennya jadi kalau misalnya untuk orang-orang istilahnya orang-orang pihak-pihak yang menjalankan proses-proses itu yaitu manajemennya tata-tata kelolanya perusahaannya itu dan orang-orang di dalamnya itu tidak berkualitas jangan harap produknya akan berkualitas itu sudah sebuah kenisayaan nah itu dua pendapatan tadi sekarang kita lihat dari pendapat dari si Weigenbaum dari Mr. Armand Weigenbaum ini menarik dia ini kayak pendapat sebelumnya menurut Armand Weigenbaum kualitas itu adalah best for customer use and selling price lagi-lagi ada permenangan antara price dengan quality di situ cost of production dengan quality di situ kalau misalnya dengan harga yang serendah-rendahnya sudah cukup memuaskan si customer user yaudah itu bisa dikatakan berkualitas nah ini apa yang kemudian senada dikatakan oleh si John Oakland ini yang namanya quality itu adalah meeting customer requirements nah namanya customer requirements nya kan bisa banyak yang persyaratan bisa jadi ada satu jelas ada budget kalau mau beli laptop misalnya mau beli laptop ditanya budgetnya apa yaudah budgetnya apa mas budgetnya berapa speknya mau kayak gimana budget dan spek ini syarat ya budget saya 12 juta lah speknya i7 saya ajak ketawa saya ajak ketawa dengernya sorry ya itu kan sorry itu itu kan requirement ya customer ya kalau ternyata kalau misalnya memang bisa ketemu kayak gitu ya mungkin i7 yang mungkin generasi ya mungkin bukan generasi 10 gitu kan mungkin generasi 6 gitu ya mungkin lah dapet lah yang 12 juta yang penting kalau dia masih memenuhi budget dan spek yaudah itu kan namanya quality gitu oke nah jadi kalau kita lihat dari semua definisi-definisi kualitas tadi gitu ya ada tiga hal gitu ya yang kayaknya terus-terusan pernyang-nyang terus-terusan pernyang-nyang lah gitu nih tiga hal ini memenuhi kebutuhan customer satu layak digunakan atau layak pakai dan conform to requirements ya memenuhi persyaratan-persyaratan ingat persyaratan ini ya gak melulu oh mata putih yang namanya requirement ini caratan tambahan saja ini gak melulu dari customer loh ya gak melulu dari customer loh kalau di zaman sekarang itu gak melulu dari customer ada dari apa dari industrial standard ini harus ada jelas industrial standard standar industri itu harus ada entah itu ISO OSAS terus ada apalagi itu SMI yang segala macam itu harus ada lalu juga dari government regulation ini juga menjadi sebuah requirement dan ingat lagi yang namanya quality itu mengacu gak hanya ke product tapi juga proses gitu nah jadi yang namanya quality itu yang namanya meeting the customer needs itu gak hanya mengacu ke product tapi juga mengacu ke proses gitu namanya fitness for use ya lagi-lagi gak hanya mengacu ke product juga mengacu ke proses yang namanya sesuai dengan persyaratan-persyaratan itu lagi-lagi gak mengacu ke product tapi juga mengacu ke prosesnya disitu ya juga mengacu ke prosesnya jadi ketiga hal ini ya ketiga hal ini semuanya itu mengacu kebaik ke product dan ke proses requirement-requirement ini dari customer industrial dan government itu mengacu kebaik ke product dan mengacu ke proses disitu ini adalah recurring tema-tema poin-poin yang terus-terusan berulang sehingga kalau kita bawa pemahaman ini ke construction industry construction projects akhirnya tahun 2011 Abdul Razak Rumai membuat sebuah postulat yang namanya construction project quality itu adalah pemenuhan kebutuhan owner kebutuhan owner yang didefinisikan dalam scope of works yang sesuai budget dan sesuai schedule untuk memenuhi requirements persyaratan-persyaratan dari owners dan users ini yang seringkali yang udah dari kelas ICHEM yang di kelas ICHEM sudah saya sampaikan sebenarnya paradigma konstruksi project itu adalah biaya mutu waktu ini sudah obsolete sudah usang sudah tidak dipakai ini adalah paradigma jaman orde baru jaman-jaman orde baru jaman-jaman yang katanya korupsi itu oleh pembangunan itu paradigma yang sudah usang yang sudah dekaden yang sudah waktunya kita tinggalkan dan dikubur mati bersama dinosaurus pemahaman paradigma yang baru tahun 2011 ini yang kalau kita bicara quality itu apa semua persyaratan persyaratannya requirement yang didefinisikan dalam lingkup itu terpenuhi dan dalam usahanya memenuhi persyaratan persyaratan dalam lingkup yang sudah ditapkan dalam lingkup itu tetap dalam sesuai budget yang sudah disepakati dan dalam waktu tempo yang juga sudah disepakati itulah yang namanya sebuah project yang berkualitas kalau project itu berkualitas stakeholder puas kontraktor emas bergelimangan emas cakep itulah yang namanya quality in construction projects kalau ada pertanyaan silahkan nanti ditulis di kolom mencet nanti akan saya usahakan jawab di sesi tanya-jawab lalu ini yang sering jadi pertanyaan bedanya quality assurance sama quality control itu apa sebenarnya ini sebenarnya nanti akan kita bahas dalam konteks yang lebih pas ketika kita membahas project quality management in project cuman basically seperti ini yang namanya quality system quality assurance quality control itu akan ada di seluruh industri mau itu industri yang manufacturing based atau project based atau corporate atau berbasis corporate life corporate life ya istilahnya corporate workflow yang sifatnya terus-menerus akan ada ini berlaku untuk itu semua jadi kalau kita bicara quality system sistem sistem butuh manajemen butuh sebuah organisasi itu lebih berfokus terhadap policy di sini terhadap kebijakan terhadap kebijakan-kebijakan butuh yang digunakan organisasi itu ya sifatnya paling luas dalam sebuah organisasi nah dari kebijakan-kebijakan yang itu difokuskan mulai menyempit mulai menyempit mulai terfokus terhadap prosesnya dimana proses ini yang nanti akan apa yang akan dikendalikan dalam sebuah knowledge dalam sebuah ilmu yang ilmu atau aktivitas yang namanya quality assurance quality assurance ini yang berfokus terhadap proses kita lihat di sini plan and systematic activities plan and systematic actions necessary plan and systematic activities implemented ini ada kita lihat di sini definisi-definisi dari American Society of Quality dari ISO juga ada ini definisi-definisi dari quality-nya itu kalau quality control ini berfokus terhadap pemeriksaan terhadap produknya kalau quality assurance-nya benar atau prosesnya benar harusnya kemungkinan besarnya adalah quality produknya juga benar oke berdasarkan definisi quality yang tadi filosofi dasar seperti itu kita lanjut ke project quality management di berdasarkan PMBOK edisi ke-6 yang namanya project quality management itu di PMBOK edisi ke-6 itu ada di chapter 8 jadi silahkan nanti kalian buka sendiri pelajari sendiri saya sudah berikan materinya ada di Google Classroom jadi kita mesti ingat yang namanya proses group yang namanya sebuah project untuk pemahaman PMBOK itu ada 4 fase ada fase konseptualisasi lalu ada fase yang ini fase ke-2 ini fase ke-2 ini fase ke-2 dimana sebelum itu ada fase pertama itu adalah konseptualis konseptualis fase ke-2 itu adalah fase organizing organizing and preparation lalu ini fase yang ketiga itu fase carrying out the work lalu fase ke-4 itu adalah fase finishing the project penyesaian project itu bedakan dengan yang namanya proses group proses group ini planning ini adalah proses group yang kedua yang pertama itu apa yang pertama itu adalah yang pertama adalah inisiasi lalu dari setelah inisiasi yang kedua planning lalu prosesnya ketiga eksekusi yang ke-4 monitoring kontrol proses group lalu yang ke-5 ada closing jadi bedakan nah fokuskan ke yang biru yaitu apa proses group fokus ke sini dulu yang ini sambil lalu aja kita fokus ke proses group yang kotak warna biru dari proses planning masuk ke fase eksekusi dan monitoring kontrol proses group jadi pada dasar proses group eksekusi dan monitoring kontrol ini berada dalam satu fase yang sama fase carrying out the work ini saya taruh di bawah kotak hijau kalau kita bicara quality di proses group planning itu ada apa sih ada develop quality management plan ada develop quality management plan QMP nah quality management plan ini inilah yang langsung digunakan digunakan dalam eksekusi dalam aktivitas aktivitas quality assurance atau managed quality benar-benar apa sih pak managed quality sama quality assurance nanti akan saya jelaskan di situ ya nah dari hasil managed quality itu kalau dikontrol lah quality gimana kedua proses ini di proses mana pun nggak cuma di quality kalau kalian ingat di risk management di risk management lalu di scope management pun juga sama apabila ada suatu knowledge yang punya dua aktivitas dalam proses grup eksekusi dan monitoring controlling itu pasti sifatnya akan sangat iteratif apa yang dikerjakan di proses ini akan dikontrol lalu apabila masih belum tepat belum sesuai dengan tujuan projeknya akan dikembalikan inilah yang namanya proses yang muter membulat inilah prosesnya namanya iteratif selang terus-terusan mengoreksi dimana siklus PDCA itu terjadi apa itu PDCA plan do check act plan do check P plan D do C c E A act ini akan terjadi terus dari quality assurance quality control ini penjalan buter gulet proses yang iteratif jadi berdasarnya yang namanya project quality management itu hanya ada tiga aktivitas tadi seperti saya katakan plan quality ini ada di planning manage quality ini ada di eksekusi control quality ada di first group monitoring controlling kita akan membahas lebih detil menaik ITTO itu di pertemuan-pertemuan selanjutnya jadi stay tune tapi definisinya kita bahas dulu yang namanya plan quality management itu adalah proses mengidentifikasi persyaratan requirement requirement and quality standards dari sumber deliverables ini dapat dari mana sebenarnya kalau kalian perhatikan di kelas management link up ada di channel saya jadi yang namanya requirement itu dari mana jelas dari RKS dari kontrak dari spektek dari spektek juga ada di situ ini requirement requirement yang ada di situ semua jadi ini akan terkait ke proses apa management link up dimana proses management link up itu mereka akan memetakan membuat sebuah matrix keterusuran untuk memudahkan proses penyusuran pembacaan termasuk pengelolaan kalau kalian melihat dokumen kontrak dan RKS itu kayak gimana kalian pernah lihat wujudnya kayak gimana barangnya yang namanya kontrak itu bahasanya bahasa hukum bahasa hukum ketemu bahasa teknik jadilah kontrak konstruksi itu istilahnya yang udah ribet kayak gimana nah proses manajemen lingkup itu akan membuat matrix menerjemahkan membreakdown semua peserta-peserta yang ada di kontrak di dokumen-dokumen RKS kontrak dan spektek itu menjadi lebih mudah dikelola nah dari hasil breakdown tadi itu yang dikerjakan oleh scope oleh knowledge scope management itu dibuatlah plan quality quality management plan yang akan nanti akan mengatur atau meng-assign requirement setiap deliverables dan mendokumentasikan bagaimana proyek itu akan berusaha memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut rencana-rencana aktivitas-aktivitas inspection-nya seperti apa tes plan-nya seperti apa lalu aktivitas-aktivitas yang bisa menjamin memenuhi itu seperti apa yang nanti akan tertuang dalam construction method-nya seperti apa setiap proses-proses dalam metode konstruksi itu baik lagi yang namanya prosesnya pun juga harus berkualitas karena kalau sampai tidak berkualitas apa yang terjadi terjadilah yang namanya risk nah inilah makanya kedua knowledge ini risk dan quality itu kami jadikan dalam satu last dalam satu mata kuliah karena kaitannya ada di situ kenapa tidak sama skop kaitannya sama Becky waktu itu walaupun tidak kaku seperti itu saya tidak akan bahas panjang lebar kesebriwa dari rencana tadi itu dari plan quality management tadi itu dieksekusilah dieksekusi dijalankan dalam sebuah proses yang namanya manage quality atau quality assurance di pembok edisi yang lebih jadul kita tahun edisi kelima itu jadulnya masih quality assurance tapi kalau di pembok edisi 6 itu sudah manage quality jadi proses penerjemahan atau proses menjalankan aktivitas untuk memenuhi persyaratan yang sudah ada di sini itu ada dari proses manage quality quality lalu quality control itu yang tadi akan mencatat merekam lalu membandingkan dengan persyaratan-persyaratan sudah ada apakah dari hasil manage quality ini sudah memenuhi persyaratan-persyaratan sudah ditentukan di sini kah atau belum apabila belum berarti kan sudah tindakan koreksi korektif action apabila ditemukan yang namanya non-conformance non-conformity gitu kan non-conforming non-conforming maka perlu ada namanya korektif action perlu namanya ada korektif action balikin lagi ke sini lagi ada tindakan korektif lalu hasil tindakan korektif apakah akan langsung diterima itu saja oh tidak 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 secepat itu diperiksa lagi di proses kontrol kualitas jadi sebenarnya kaitan-kaitannya dengan dikongan dengan aktivitas lain itu seperti apa di sini kita lihat ada ada kaitan dengan project integration management lalu ada dengan kaitan dengan validasi lingkup jadi kita lihat di sini yang namanya quality management itu sebenarnya lebih berfokus terhadap kualitas apa yang harus dicapai dari sebuah aktivitas dari sekian aktivitas itu apa yang harus dicapai tujuannya harus seperti apa maka mereka itu berfokus terhadap bagaimana memenuhi spek dan RKS lalu demand quality itu apa saja aktivitasnya tadi dikerjakan itu semua aktivitasnya tadi kalau misalnya dikonstruksi itu kayak ngecorna itu jangan tinggi jatuhnya nggak boleh lebih dari berapa meter nggak boleh lebih tinggi dari satu meter bekistingnya harus lurus harus lurus harus rata harus kuat sudutnya 90 derajat harus dicek dengan apa menggunakan kuat terpas elevasi dimensi harus tepat dan segala macam bagaimana mengukur memeriksa dimensi seperti apa bagaimana memastikan dimensinya itu tepat dan segala macam itu ada semua di aktivitas manage quality di situ dari plan quality management itu adalah quality management plan ada namanya quality-quality matrix yang akan digunakan untuk mengetes dan mengevaluasi hasil dari pekerjaan-pekerjaannya dari aktivitas seperti apa muncul yang namanya quality-quality reports di situ dimana quality reports itu akan diolah oleh quality control dengan cara apa membandingkan hasil laporan-laporan itu dengan peserta-peserta yang ada dicek lah tuh dimensi kolomnya harus berapa 40 x 40 oke 40 x 40 berapa dimensi di lapangan 40,5 sama 39,9 misalnya waduh kalau beda tipis gimana pak terima apa enggak yaudah beda tipis beti beda tipis misalnya mungkin ada seperti itu atau mungkin ada yang saklok gitu enggak harus 40 x 40 harus tepat 40 enggak boleh 40,01 itu enggak boleh segitunya 0,1 milenya enggak boleh ada yang seperti itu juga itu juga harus disepakati juga toleransinya seperti apa intinya yang namanya di proses kontrol quality itu membandingkan membandingkan hasil kerjaan dimensi quality itu dengan ekonomeno seperti apa nah dari quality report tadi itu dikembalikan 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 ke minis quality itu apabila ada yang masih belum tepat sehingga nanti harus diolah lagi gitu kan apabila sudah verified sudah diterima sudah lulus kuji mutu nah inilah masuk ke digunakan dalam proses manajemen lingkup itu proses validasi lingkup nah makanya banyak gitu ya banyak yang suka ketuker gitu proses validasi lingkup dengan quality kontrol itu mirip tapi tak sama sebenarnya nah itu udah saya jelaskan di kelas manajemen lingkup perusahaan ya di semester ini saya jelaskan nanti silahkan kalau kalian tertarik kepo gitu kan itu di pertemuan ke 6 kalau gak salah pertemuan ke 6 manajemen lingkup silahkan kalian materinya di youtube saya nah apa tadi oh ya kalau ini ada quality report youtube kenapa ini kok masuk ke other project proses itu maksudnya apa ini bisa jadi masuk ke satu manajemen resiko masuk ke manajemen biaya dan waktu untuk apa untuk melihat bagaimana performance datanya berapa banyak yang non-conform berapa banyak biaya yang sudah dikeluarkan berapa banyak waktu yang sudah dihabiskan untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas apabila quality report ini sudah selesai jadilah cuan jadilah dolar yang akan dibayarkan masuk ke kantong kontraktor nah lalu bagaimana cara metode quality management efektif sebenarnya ada banyak ini yang paling mahal yang paling tidak efektif yang kita nyuruh customer ngecek ini cara yang harusnya sudah tidak boleh ada lagi yang harusnya ngecek kita sendiri kalau sampai ada customer sampai ada client yang ngecek ini satu beresiko tinggi kenapa? karena bisa menimbulkan masalah garansi garansinya jadi void misalnya kerugiannya tidak akan ditanggung kerugiannya tidak akan ditanggung bisa ada recourse dibalikin barangnya kehilangan reputasi ini yang paling parah atau pekerjaan yang harus diulang ada rework ini yang tidak boleh ada ini yang paling tidak efektif lalu yang kedua ada detect and correct before and over misalnya ini yang paling lumrah kerjain dulu kalau ada salah yaudah langsung diperbaiki lalu sampai benar dipolas-polas sampai mulus baru serah terima cuman yang tadi biasanya itu perbaikan-perbaikan itu masuk ke biaya internal failure cost disitu nah kalau menggunakan quality assurance sebelum dikerjain sebelum dikerjain pekerjaannya prosesnya itu diperiksa dulu benar enggak makanya orang-orang di quality assurance di divisi QA biasanya ini perlu ngecek yang namanya method statement method statement ini di dalam sebuah organisasi kontraktor ini biasanya dikerjakan oleh bagian construction division construction division dia akan memeriksa method statement nya akan membuat method statement lalu akan diserahkan ke quality assurance untuk ngecek ini benar enggak ini prosesnya metode konstruksi sudah benar atau belum sudah bisa memastikan produknya itu akan benar atau enggak misalnya pekerjaan pasang berkisting setelah ini kolom ini tulangan dari bawahnya pasang tulangan pasang tulangan pasang tulang utamanya pasang sangkangnya lalu pasang bekisting disini ini dari konstruksi yang enggak cuma ngomong gitu aja orang QA akan nanya terus kalian gimana cara ngastiin ini tulangannya jumlannya sudah benar cara ikatannya sudah benar sudah sesuai standar cara ngecek pelurusan si bekistingnya itu udah lurus atau belum itu gimana cara ngecek gimana cara mastiinnya orang metode orang di konstruksi harus bisa menjelaskan kalau gak bisa menjelaskan kayak gimana yaudah dibantulah sama jadi gini loh mas caranya pasanglah disini ada ada supportingnya pasanglah disini supportingnya cek pakai water pass disini ada water pass atau ada tembak disini ada tembakan disini ada water pass untuk ngecek keurusannya kemiringannya gitu kalau misalnya disini ikatannya gimana tolong lihat lagi Pak dipajar lagi lihat lagi di DED-nya gambar DED nomor berapa oh DED nomor detail tulangan nomor 0321 misalnya cek lagi disitu Pak gambarnya diarahkan quality assurance orang quality assurance itu mengarahkan divisi constructionnya supaya prosesnya itu benar kalau prosesnya benar produknya insyaallah benar juga lanjut nah lalu naik yang makin efektif lagi quality in design jadi quality itu gak hanya berawal dari proses gak hanya berawal di metode konstruksi yang namanya tadi itu yang namanya construction konstruksi metode ini kan oke let's say orang konstruksinya itu sama orang quality assurance itu udah kompak lah udah sevisi gitu kan ya harus sesuai dengan gambar dan speknya gitu nah kalau speknya kalau gambar DED-nya gak mutu gimana istilahnya gini mau bikin Lego gitu kan mau bikin Lego cuman petunjuk Legonya itu gambarnya rusak gitu entah mungkin karena kena kena air kena apa gitu kan akhirnya gak bisa gak bisa dipakai akhirnya gimana gitu yang gak akan bisa membuat Lego yang bener juga gitu karena gambarnya ya gak bisa menjadi acuan salah gambarnya desainnya salah desainnya gak bener kalau misalnya desainnya gak bener dibangun juga gitu kan terus tau-tau roboh nah musyak muncul lah tuh salah-salah ini salah kontraktor kali gak bener segala macam gak bener ngebangunnya loh kontraktor kan ngebangun berdasarkan apa berdasarkan spek DED yang sudah dibuat oleh desainernya gitu ya makanya itu kalau misalnya apa kalau proyeknya masih sifatnya itu pengadaannya itu apa tadi itu desain build terus build gitu kan itu tuh kalau misalnya terjadi defect terjadi kegagalan struktural sering itu salah-salahan ini salah siapa nih arsitek arsitek dan konsultan konsultan struktural gak mau disalahin ini salah kontraktornya nih ngebangunnya gak sesuai dengan desain yang sudah saya kerjakan dengan susah payah gak tidur misalnya kontraktornya bisa membelah diri oh enggak ini saya sudah mengerjakan sesuai sandarnya kok sesuai dengan gambarnya saya disuruh gambar kayak begini saya buatnya kayak begini salah-salah kalau misalnya proyeknya desain build atau EPC ini proses quality-nya itu bisa satu pipa bisa streamline dari awal desainnya dicek dulu quality-nya quality in planning and design itu sudah ada dalam perencana sudah berkualitas dalam desainnya pun sudah berkualitas sudah detail disitu yang paling efektif adalah istilahnya yang namanya quality itu sudah menjadi budaya membudaya jadi udah gak perlu diiket lagi pakai kontrak atau apapun itu tapi sudah menjadi apa sudah menjadi habit nah ingat kultur itu dimulai dari habit ini kata-kata bos saya dulu quality is a habit katanya seperti itu karena quality itu adalah sebuah kebiasaan ya kalau dari awal sudah terbiasa ngasal gitu kan yaudah lama-lama akan jadi budaya yang ngasal nah kalau mau membudayakan quality semua anggota organisasi itu harus aware harus nyadar dan commit berkomitmen berkomitmen terhadap quality in process and product gak perlu dipaksa-paksa gak perlu diancem-ancem pakai PHK udah nyadar dan sudah berkomitmen sendiri sudah sadar ikhlas gitu ya sudah sadar ikhlas kalau bekerja berkontribusi di organisasi itu harus berkualitas proses pengerjaannya untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas itulah yang paling efektif tapi juga yang in my opinion yang paling susah gitu kenapa jelas karena yang namanya organization member itu apa manusia nah gitu itu yang paling efektif tapi juga paling susah dicapai karena yang namanya organization members itu adalah manusia gitu ya you get the point lah oke nah ini emerging practice in apa praktek-praktek emerging practice in project quality management itu ya ada beberapa pertama ada customer satisfaction kita kan berfokus terhadap kepuasan customer gitu kan lalu ada confidence improvement ya ini sudah saya jelaskan PDCA lalu ada management responsibility ini terkait sama quality culture gitu kan quality habits nah atau juga yang terakhir adalah mutually beneficial partnership with suppliers bagaimana antara si pemberi kerja yang kan dengan penyedia jasa dan penyedia produk itu sama-sama bekerjasama menciptakan value menciptakan added value untuk setiap pihak gitu sama-sama berkolaborasi berkolaborasi bekerjasama bukanlah saling memanfaatkan tapi bekerjasama untuk sama-sama menciptakan value sama-sama menciptakan hubungan yang sehat hubungan kerja yang proporsional dan sehat oke wah ternyata masih ada ya oke nah ini saya kasih sekelas aja gitu ya ini kalau untuk bank quality management gitu kan inputnya ada project charter lalu ada apa dari project charter ya jelas jadi acuan awal gitu kan lalu ada PM plan gitu kan ada requirement management plan ada risk management plan wah makanya disinilah kaitannya antara proses risk management dengan kualitas kenapa ya karena pada dasarnya kalau pekerjaannya dikerjakan berkualitas yang namanya resiko itu akhirnya apa bisa terkendali malah bisa dicegah gitu kalau pengerjaannya apa misalnya gini berfokus on quality ya fokus on quality itu adalah proaktif measures proaktif response ya response to risk gitu ya risk can be averted with quality in process gitu kenapa karena kalau quality nya kita lihat lagi nih kita lihat lagi di sebelumnya gitu ya di biaya lingkup dan waktu quality di tengah-tengah ingat biaya lingkup dan waktu itu adalah proyek objektif resiko itu bisa mengancam ketiga tujuan ini gitu ya kalau resikonya itu akhirnya terjadi artinya ada yang tidak berkualitas dalam biaya lingkup dan waktunya gitu maka dari itu kalau berfokus terhadap quality ya itu artinya kalian peduli terhadap resiko-resiko yang mengancam tujuan-tujuan proyeknya kenapa ada risk management itu harus ada disitu stakeholder engagement plan ini sebenarnya juga ada masuk dalam risk management dan scope baseline juga ada inputnya juga kita kasih singkat aja karena kita akan membahas ini lebih detail di pertanyaan pertanyaan terakhir-terakhir itu adalah high level proyek description dan karakteristik sebuah produknya menjadi penting karena kalau kita tidak paham produknya jangan harap kita bisa mengerti kualitas yang diinginkan ya reklaman management plan itu bagaimana ini sebenarnya bagian dari scope management ini akan saya jelaskan lebih detail nanti di video depan risk management ini sudah saya jelaskan di di pertemuan kedua pertemuan kedua risk management plan silahkan kalian review kembali sekolitas management plan juga sudah saya jelaskan cuman akan saya jelaskan lagi di depan ini penting untuk input proses plan quality management WBS ini menjadi penting karena setiap work package setiap work package yang ada di WBS ini akan menghasilkan apa satu deliverables kalau deliverables ini yang punya quantity punya quantity yang punya quantity berarti punya price punya harga yang nanti harus dibayarkan gitu nah untuk bisa dibayarkan deliverables ini harus berkualitas jadi bagaimana sih Pak para dasar untuk membuat plan quality management lihat kembali ke WBS kalian lihat kembali ke RAB kalian gitu setiap yang ada harganya yang punya biaya di situ yang punya biaya itu harus ada quality plan nya gitu ya itu harus punya quality plan nya in detail bagaimana itu berkaitannya akan saya jelaskan di depan oke lalu ada assumption log lalu ada requirement documentation ini tadi ada matrix ketelusuran pesaratan ini pada dasarnya adalah tadi dari dokumen RKS RKS kontrak dan aspect tech yang panjang yang berlibat itu di breakdown dipecahkan menjadi beberapa pesatan-pesaratan lebih mudah dibaca lebih mudah dikelsuri itu akan menjadi acuan untuk membuat quality plan tadi itu untuk membuat quality management plan yang dalam bentuk ITP nah ini kan ITP check quiz nah oke requirement accessibility matrix link products to deliverables bagaimana set up deliverables itu itu pasti mengacu ke satu persyaratan untuk yang namanya ITP dan check quiz register lagi-lagi jelas sekut register tadi kaitan sama sekut planning EFOPA sudah saya jelaskan oke hasilnya nanti quality management itu hasil adalah ini quality standards objektif roles and responsibilities deliverables quality control dan segala macam bagaimana di situ termasuk prosedur-prosedur yang harus direncanakan ketika menghadapi non-conformance kalau ada cacat bagaimana ada keperhatian bagaimana kalau ada tindakan korrektif prosedurnya seperti apa pengajuannya bagaimana continuous improvement prosedurnya yang namanya continuous improvement itu tidak melulu harus ada pecacatan belum tentu bisa jadi sebuah misalnya kayak begini kalau dulu di kantor saya itu ada notice of objection ada notice of no objection lalu ada notice of no objection with comment singkat kata ini tolak atau reject ini terima tanpa catatan tanpa revisi ini terima pakai revisi yang namanya continuous improvement itu biasanya akan lebih dipakai kalau ada yang ini suatu pekerjaan produk-produk deliverable yang ada komentarnya oke lah terima cuma tolong diimprove di bagian ini oke lah kami terima cuman tolong silahkan dilanjutkan cuman gak akan kami bayar sampai diimprove bisa jadi seperti itu lalu quality matrix ada matrix-matrix yang tadi non-conformance berapa banyak NCR-nya berapa banyak actual cost yang harus dikeluarkan untuk JPI SPI dan segala macam disitu kalau managed quality itu biasanya disebut quality insurance cuma kalau quality insurance itu biasanya dipakai untuk projek-projek untuk pekerjaan-pekerjaan yang biasanya gak berbasis projek untuk kerjaan kantoran kerjaan corporate works atau manufacturing works kalau misalnya untuk managed quality itu biasanya lebih banyak dipakai untuk project-based aktivitas berbasis projek jadi yang namanya managed quality itu adalah tadi semua aktivitas yang bisa memastikan proses-prosesnya itu bermutu tadi dari method statement lalu pengujian-pengujiannya seperti apa ada uji slump uji tekan uji tarik terus ada pemeriksaan pulangan dan segala macam jadi ini membantu apa saja bagaimana membuat sebuah produk yang desain itu optimal dengan implementasi desain jahatan yang spesifik membangun kepercayaan produk akhirnya seperti apa memastikan sebuah proses quality itu sudah digunakan sehingga produk kita memenuhi quality objektif lalu juga namanya manage quality itu membantu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sebuah proses saya akan baca sendiri nanti disini ini manage quality disini inputnya ada apa saja tadi berawal dari quality management plan jelas dari ITP dari QMP dari sini lalu ada apa saja ada lesson register apa sih lesson register itu jadi namanya lesson loan itu bisa dilihat dari apa dari bagaimana metode inspeksi dari proyek-proyek yang mirip yang sebelumnya sudah ada dari SNI seperti apa juga bisa disitu quality control measurements itu berarti ada checklist quality metrics ini ada quality metrics digunakan untuk analis dan evaluate kalau ada list report ini jelas lagi-lagi list report itu digunakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber sumber-sumber resiko-resiko seperti apa ini menjadi penting kenapa karena kalau misalnya ada suatu sumber yang bisa menjadi masalah yang namanya proses manage quality itu harus lebih intens di area-area yang beresiko itu harus makin lebih intens karena kalau sampai terjadi resikonya akan besar ingat yang namanya quality quality management itu adalah tindakan preventif yang proaktif untuk mencegah terjadinya resiko lalu quality report itu tadi bisa melaporkan semua isu-isu manajemen yang diaskala seolah ting merekomendasi dalam proyek yang tadi untuk tindakan-tindakan perbaikan disitu lalu kontrol quality makin banyak lagi disini inputnya lagi-lagi quality management plan quality metrics hasil-hasil tes dan evaluasi hasil uji tekan hasil pemeriksaan dimensi dokumentasi untuk pulangan dan segala macam itu ada semua disitu lalu ada apa lagi disitu lalu ada deliverables dari dari deliverables itu dicek semuanya disitu lalu proyek kontrol quality lagi-lagi dari plan lesson register hasil tes evaluasi hasil tes hasil uji itu semua dibandingkan dengan aspeknya misalnya apa dari hasil uji umur 7 hari sekian MPA harusnya berapa nah itu mereka akan lalu mereka akan menggunakan hasil apa hasil uji tadi dibandingkan di analisis untuk tadi apa untuk membuat yang namanya change request lalu informasi kinerjanya dilaporkan di kebagian apa kebagian time and cost untuk ketemu nanti SPI-KPI-nya gitu apabila perlu ada tindakan korektif tindakan pencegahan bikinlah yang namanya perform integrative change control sudah saya jelaskan di kelas manajemen resiko kemarin lalu di kualitas lingkup ini yang belum saya jelaskan nanti akan saya jelaskan bedanya apa dengan kualitas kontrol terutama disitu kalau misalnya kalian tidak sabar ingin tahu duluan sudah saya jelaskan di kelas manajemen lingkup dari change request yang sebelumnya disini bisa muncul lagi sebagai input disitu yang tadi output jadi input lagi boleh baik lagi yang namanya quality control sama manajemen quality dari sebelumnya itu adalah proses yang iteratif dari apa yang sudah diajukan change-nya itu yang namanya change request itu bisa tadi untuk kita lihat lagi semua tindakan tindakan korektif perbaikan perbaikan proses atau perbaikan produknya kita lihat lagi kita cek lagi ingat yang namanya proses iteratif yang terus menerus berputar terus menerus saling mengoreksi apa yang sudah dikoreksi harus dicek kembali terus-terusan diperiksa sampai akhirnya menjadi deliverables yang verified yang tadi deliverables itu yang dipiksa dari disitu berapa banyak NCR-nya berapa banyak ada kecacatan yang terjadi dalam sekian satu lantai dari 100 kolom berapa banyak kolom yang terjadi kecacatan dari sekian dari 10 ekskavator yang bekerja berapa banyak yang outputnya tidak sesuai rencana berapa banyak yang harusnya bisa menggali 100 meter kubik per jam berapa banyak yang tidak mencapai segitu selesai kalau misalnya ada yang tidak sesuai gimana cara memperbaikinya itu ada semua di work commerce data disitu oke oke lalu hasil-hasil pengecekannya masuk ke project dokumen ya ya disini ya informasi termasuk tadi apa kalau dalam konteks manajemen kualiti termasuk informasi berapa banyak yang terpenuhi berapa banyak yang di reject kalau di reject apa penyebabnya kenapa kok bisa sampai di reject gitu kan kenapa kok bisa sampai ditolak gitu kan apakah dimensinya salah atau speknya salah kalau speknya salah kenapa kok bisa salah pengadaannya seperti apa itu prosesnya nah selanjutnya seperti itu ya apakah rework apakah harus ada pekerjaan ulang gitu kan kalau ada pekerjaan ulang berarti berapa butuh biayanya yang dikeluarkan rekomendasinya seperti apa tindakan korektif gitu nah inilah dari hasil ini yang akhirnya menjadi duit gitu ya akhirnya menjadi duit pemasukan oke sampai sini ada yang ditanyakan ada yang ditanyakan sampai sini belum ada yang ditanyakan oke kalau mungkin sampai sekarang belum ditanyakan saya oh ada oke apa nih budaya kualiti gimana cara membangunnya menjadi habit jujur oke budaya kualiti bagaimana cara membangun supaya menjadi habit oke ini yang sampai sekarang saya pun juga masih menemukan tantangannya gitu pertama saya itu apa belum pernah menjadi posisi yang di atas gitu kan menjadi pemegang keputusan saya belum pernah jadi ini saya agak sulit menjawabnya ini pertanyaan yang bagus tapi saya belum bisa menjawabnya dengan tepat gitu ya saya akan berusaha menjawabnya tapi mungkin belum tepat gitu ya tapi gak apa saya akan menjawab aja saya akan menjawab pertama ini yang sebenarnya sebenarnya harus berawal dari yang memiliki kuasa gitu ya yang apa namanya yang memegang keputusan yang menjadi pemangku keputusannya kalau pucuk pimpinannya itu tidak peduli terhadap kualiti jangan harap bawahannya itu akan peduli juga mungkin akan ada yang peduli mungkin akan ada yang peduli tapi gak akan bisa mewujudkan kepeduliannya dalam tindakan-tindakan nyata kenapa? karena pada dasarnya ketika mereka berusaha untuk berinisiatif berinisiatif apa namanya berinisiatif untuk meningkatkan butuh di sebuah lingkungan kerja yang tidak peduli terhadap butuh atau kualitas mereka akan terbentur dengan segala macam birokrasi mereka akan terbentur segala macam birokrasi-birokrasi yang ada ini gak sesuai sama budget ini gak ada prosedurnya apapun itulah oh iya oke akan kalian pertimbangkan kalau ada kata-kata kayak gitu biasanya entah itu akan benar dipertimbangkan tapi mungkin sampai lebaran kuda sampai lebaran kuda saya gak tahu itu akan menjadi kendala-kendalanya bagi mungkin apa namanya tim anggota tim yang peduli terhadap kualitas yang ingin membangun budaya akan terbentur oleh tadi kebijakan-kebijakan prosedur-prosedur birokrasi budaya-budaya bos-bos yang mungkin yang gak peduli yang punya visi yang berbeda kalau misalnya di awal visinya sudah saklek sudah sudah ada dan sudah diterapkan dengan apa dengan ditanamkan dengan baik oleh pimpinan yang peduli terhadap kualitas terhadap habit terhadap culture of quality culture of excellence akan mudah sebenarnya terima kasih ada lagi yang ingin bertanya tapi sebenarnya kalau misalnya dalam konstruksi harusnya lebih mudah harusnya kenapa karena tadi misalnya kita lihat misalnya kayak gini contohnya budaya yang saat ini yang lagi bener-bener dibangun yang lagi berusaha dibangun yang karena exposure-nya juga lumayan heboh budaya safety budaya K3 itu yang dari jaman kapan dari jaman tahun 2018 saya lupa 18 atau 19 saya mengikuti focus group discussion di UI tentang membangun budaya safety waktu itu tahu-tahu semua alumni teknik safety UI management konstruksi terutama dipanggil semuanya dipanggil ngadep mumpul ke guru besar MK guru besar management konstruksi untuk sama-sama diskusi tentang budaya safety nah itu waktu itu karena apa ya lagi ada banyak kejadian kecatan kerja yang bikin heboh yang di tol becak ayu kalau nggak salah terus yang apa yang di jembatan kereta di jati negara kalau nggak salah itu lagi heboh-hebohnya yang dalam beberapa waktu itu jadi terus kejadiannya nah itu baik lagi seharusnya seharusnya waktu itu salah satu yang menjadi salah satu yang ternyangyang terus opininnya adalah kalau pembelinya konsumennya peduli terhadap K3 juga punya habit juga punya culture K3 yang kuat kontraktor akan ngikut sebenarnya waktu itu yang muncul itu kan apa kejadian-kejadian yang waktu itu terekspos itu kan adalah proyek-proyek infrastruktur nasional kalau proyek-proyek infrastruktur nasional siapa sih konsumennya istilahnya siapa sih konsumennya kalau untuk proyek-proyek infrastruktur nasional ada banyak nggak menurut kalian gimana kalau proyek infrastruktur nasional siapa konsumennya konsumen dari jasa konstruksi itu siapa ada banyak atau cuma satu Kalian tahu jawabannya? Banyak, Pak. Banyak. Siapa saja? Siapa saja? Tadi siapa yang jawabannya? Atika, Pak. Siapa saja Atika? Konsumennya siapa saja? Konsumennya seluruh masyarakat yang lewat. Yang lewat di infrastruktur tersebut, Pak. Oke. Itu end-usernya. Itu end-user. Cuma siapa yang berperan sebagai pemberi kerja? Pemberi kerja, si kontraktornya siapa? Apakah juga banyak? Atau cuma satu? Siapa? Gimana? Ada yang bisa bantu? Atika jawab. Siapa yang bisa jawab? Kira-kira yang bisa bantu? Pada tidur semua, jangan-jangan. Jadi sebenarnya gitu ya, yang sering terungkap, yang sering kali terungkapkan, yang sering kali muncul dalam diskusi itu adalah sifat pasarnya gitu ya, itu pembelinya itu hanya satu sebenarnya. Ya lagi-lagi ya pemerintah lagi. Misalnya pemerintah melalui entah itu kementeriannya atau dinasnya yang menugaskan, yang melelang proyek mereka kepada kontraktor-kontraktor gitu kan. Nah, misalnya pembelinya 4L, lu lagi-lu lagi, kontraktornya juga mereka lagi-mereka lagi. Lagi-lagi ya dipegang sama mereka-mereka lagi, pemainnya sama gitu. Nah, tapi apa? Berarti istilahnya mereka itu ya, mereka muka-muka lama ini, kalau nggak salah, tapi itu arah diskusinya jadinya karena pemainnya sama, mereka lagi-mereka lagi, lu lagi-lu lagi, yang selama ini mereka bekerja dengan ya bisnis as usual lah ya gitu kan. Kayaknya selama ini mereka menjalankannya proyek kayak biasa-biasa aja gitu kan, lancar-lancar jaya gitu kan, lempeng-lempeng wae gitu kan. Akibatnya jadi apa? Terlena. Biasa nyaman, mau proyeknya dihantam badai kayak gimana, udah lah, akhirnya juga akan tersesakan kok gitu kan. Dengan karena campur tangan invisible hand atau gimana, saya nggak tahu gitu kan, bisa jadi. Akibatnya itu terlena. Begitu ada suatu kejadian yang luar biasa, goyang langsung tuh. Eh itu tadi, istilahnya karena pasarnya tadi itu persaingannya sedikit gitu kan, karena istilahnya, ya udah lah, akan dapat proyek kok pada akhir persaingan-persaingan gitu kan. Tenang aja, nggak ada persaingan gitu kan. Persaingannya sedikit gitu. Kalau persaingannya nggak intens, jangan harap kualitinya bisa meningkat gitu. Karena apa ya? Karena persaingan yang sehat itu perlu. Praktek persaingan yang sehat dalam sebuah pasar gitu kan, sebuah pasar industri gitu kan, itu perlu. Untuk apa? Ya untuk mendorong inovasi, meningkatkan mutu, meningkatkan efisiensi, efisiensi dalam proses kerja, dan sebagainya itu ya perlu. Nah jadi maka dari itu, sebenarnya ya namanya kualiti itu ya, namanya kualiti, kualiti kultur, kualiti habit itu, stimulannya kalau menurut saya ya, menurut penampilan itu satu sebenarnya. Butuh persaingan, itu aja. Butuh persaingan yang sehat. Kalau persaingan yang nggak sehat gitu kan, kalau persaingan yang kecil minimal gitu, inovasi akan stagnan. Kualiti akan gitu-gitu aja. Proses bisnis akan berjalan seperti apa adanya. Jadi seperti itu. That's my take lah. Mungkin ada pendapat lain, silahkan monggo berkomentar. Oke, terima kasih untuk perhatian dan waktunya. Kita akan jumpa minggu depan di waktu yang sama. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Oh, masih buat tanya? Oke. Jika mau nanya yang ujian, Pak. Oke, kalau pertanyaan soal ujian nanti ya. Saya akan tutup kelasnya dulu. Ya, tutup kelasnya dulu ya. Nanti akan saya lanjutkan habis ini ya. Oke, terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.